assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya yang ke charlito yang ke india zulu kali ini kita akan menggunakan mini pc komputer kita ini yang kemarin kita rakit jadi saya ada dua ya yang satu yang pantat hitam yang satu pantat putih nah ini yang pantat hitam yang saya pegang sekarang yang pantat putih itu yang maksudnya putih itu seperti ini ya nah ini ada warna putihnya kalau yang hitam disini gak ada putihnya jadi full black disini ya yang ada HDMI nya seperti itu ya teman-teman itu yang pantat hitam nah yang pantat putih sudah sukses kita pakai untuk FT8 dan RTTY CW dan lain-lainnya itu sudah kita pakai sekitar 5 hari ya 5 hari kita main FT8 udah oke seminggu lah ya dengan FT8 di 10 meter band kemudian kemarin saya rakit lagi yang casing baru lagi untuk yang pantat hitam STB HG680P nah ini ada agak sedikit kendala untuk install FT8 nya tapi sebelumnya lancar karena yang sebelumnya saya pakai kernel 510 nah ini saya pakai kernel 590 nah saya coba untuk otak-otak akhirnya bisa ya kita install WSJTX 212 kalau yang kernel lama yang 510 juga kita pakai WSJTX 212 sama dengan ini juga 212 kita pakai untuk ARM HF ya oke jadi beberapa komponen yang akan kita pakai nanti untuk komunikasi di 10 meter band dan saya sekarang pakai antena darurat ya kita pakai antena darurat jadi saya benar-benar gak punya persiapan apapun dari sini tapi yang saya punya hanya juaraan pancing akhirnya saya coba-coba apa aja yang bisa kita bikin jadi antena ya nanti akan saya tunjukkan antena darurat yang kita pakai saat ini di 10 meter band ya tapi yang jelas kita pakai untuk komunikasi aja dulu ya oke jadi saya tetap KRP ya selama ini saya kalau main FT8 selalu KRP jadi kalau Anda terima saya sinyalnya kecil nah itu KRP paling maksimal itu 5 Watt maksimal sekali paling maksimal averagenya itu 2 Watt, 3 Watt saja oke sebelum kita mulai untuk merakit alat-alat yang kita pakai untuk komunikasi FT8 dengan mini PC seperti ini ya kita minum kopi dulu ya kita minum kopi dulu Bismillah bukan kopi ini kayaknya coklat ya coklat ya alhamdulillah sudah kita seruput coklatnya sekarang saya akan tunjukin dulu SWR nya antena darurat kita seperti apanya oke kita lihat pakai nano VNA kali ini kita akan lihat kita cek untuk SWR nya untuk antena darurat yang ada di samping nanti kita tunjukin juga ya hidupkan untuk nano VNA nya untuk melihat antena darurat saya SWR nya berapa ya kita makanya enggak mungkin enggak bagus-bagus sama tapi ya lumayan lah kita coba aja dulu startnya di 28 startnya di 28 megahertz ya kemudian stopnya di 28,5 kita batasi situ aja ya megahertz oke kita lihat SWR nya oke untuk di 28,5 itu 1,3 kita turun terus ke bawah ya kalau kita main SSB masih bagus 1,1 ya kita mau coba di FT8 ya kita lihat SWR nya di FT8 di 28,74 ya 28,74 SWR nya 1,01 ya oke lumayan antena darurat nanti akan saya tunjukin seperti apa antenanya karena mungkin Anda pikir antenanya bagus ya antenanya enggak bagus ya tapi kita coba untuk masukin SWR nya jadi apapun itu kita buat supaya antenanya bisa masuk coba untuk jadi perangkatnya ini kita pakai sekarang kita coba pakai adapter 5A 12V ya ini 5A 12V untuk kita gunakan di mini PC kita karena nanti mini PC ini kerjanya akan berat banyak yang saya install disini sudah ada WSCTX ada ada RTTY ya FLDG ya ada FLDG sini jadi kita bisa main RTTY BPSK kemudian CW kemudian disini juga ada Dairwolf dan X-AX-TIR yang kita pakai untuk komunikasi APRS kemudian juga disini sudah ada Word dan sebagaimana macamnya untuk aktivitas untuk aktivitas hari-hari juga ada Firefox dan macam-macamnya kemudian juga disini ada video player jadi ini sudah banyak yang kita install dan kita installnya tetap masih menggunakan SD card jadi ya kita pakai SD card saja menggunakan yang kelas 10 dengan sendis ya kemudian kita menggunakan operating systemnya menggunakan ambien vokal kernel 5.9.0 ya oke kita buka radionya kita biasa pakai radio usdx disini kita buka nah ini radio usdx ini ya pakai baterai saja seperti biasa jadi kita rakit dulu ya untuk usdx nya kita rakit ya oke sebaiknya saya skip saja karena terlalu panjang kalau untuk merakitnya ini ya ya teman-teman kita skip saja supaya nah ini kita ada usb hard kemudian ada sound card sound card yang murah-murah saja 12 ribu ya oke kita singkirkan dulu untuk kotaknya dari usdx nya sekarang kita buka untuk perangkat komputernya perangkat komputer tadi kan sudah ada cpu nya disini ya cpu nya sudah ada dari sdb yang sudah kita rakit jadi bagus ya manusiawi sekali kemudian kabel HDMI jangan lupa power supply udah ya keyboard mouse jadi satu kemudian ini untuk power untuk lcd nya dan ini adapter power untuk lcd dcd nya kita keluarin ya ini kita menggunakan yang ips 7 in cukup lah kalau 7 in ya gak terlalu kecil juga tidak terlalu besar karena cukup ditaruh disini seperti ini ini ips nya kita pasang disini kemudian nanti nah prosesor nya kita taruh aja di atas sini kemudian kemudian apa ya kita sudah pasang ya jadi ini mini pc nya di atas ini kemudian ini lcd nya ini radio qrp ini sur nya kita pakai dua power supply untuk cpu sama untuk lcd nya ya oke kita akan coba hidupin untuk cpu nya kali ini kita pencet tombolnya disini jadi kipasnya akan hidup nanti nah ini sudah siap-siap untuk booting oh ya sorry belum dipasang kabel lcd nya kabel power lcd nya belum tak pasang bentar ya teman-teman kita pasang dulu atas kok gak ada tampilannya ya udah kita coba lihat apakah oh no signal kita matiin dulu kita hidupin lagi nah ini sudah booting untuk operating sistemnya dari arbian vokal 590 ya kernelnya 5.9.0 oke sudah ada gambar pingwin nya jadi kita buka aja terus kita tunggu sampai kebuka untuk tampilannya ya kalau untuk vokal tampilannya lumayan ya teman-teman agak bagus ya ini saya terangin aja layarnya biar agak kelihatan brightnessnya saya tambah ya nah supaya jelas oke nah kita coba lihat untuk suhunya untuk suhu dari oh ini belum dihidupin ya untuk suhu dari PC kita saat ini berapa ya kita lihat dulu nah disini 38 derajat teman-teman ya 38 39 artinya ini PC nya tidak terlalu panas dingin banget oke kita sekarang coba untuk hidupin WSGTX nya untuk bisa melihat mendekot stasiun-stasiun yang ada sekarang itu apa saja ya kita lihat aja kita coba untuk buka WSGTX nya kalau agak lambat maklum saja ya namanya juga mini PC ya oke kita tunggu kita lihat grafiknya rame ya oke ini decode nya cepat sekali teman-teman untuk saya senang pakai armbian ini karena decode nya bagus ya cepat ya oke kita ini mungkin terlalu besar makanya kita kecilin dulu aja untuk input nya ini besar ya kita kecilkan aduh sorry saya geser dulu ini saya kecilkan yang terlalu besar segini aja lah cukup ya oke saya coba matikan radio di penuh lagi mungkin pengaruh ya oke sekarang kita coba TX nya teman-teman kita cari posisi yang agak kosong dimana ya mungkin disini ya di seribu berapa ini kita coba aja disitu kita coba TX nah ini kita sudah mulai siap-siap TX ya kita siap-siap TX kita nanti lihat untuk SWR nya berapa disitu nah itu SWR nya 1.0 ref nya kosong kemudian power nya 2.8 what nah kita sudah mancar kita lihat lagi untuk suhunya sambil kita pantau CPU nya akan dengan bekerja apakah ada kenaikan oh enggak ada cuma sedikit saja naiknya cuma 42 43 derajat celcius artinya worth it lah untuk nah ini malah turun ya kan itu sebuah mini PC dengan suhu segitu ya oke ini kita sudah transmit ya tinggal nunggu apakah ada yang terima atau enggak menggunakan FT8 antena hanya ketinggian sekitar 2 meter 2 meter lebih sedikit dari menemukan tanah saya pakai vertikal nanti kita akan tunjukkan antenanya vertikal antena darurat kita disini lihat deviasisasi nya deviasisasi nya itu tinggi sekali ya makanya kalau kita segi enggak bakalan dapat ya oke ini ada ternyata saya cek jamnya ya kita atur dulu jamnya jadi jamnya dari mini PC ini harus diatur supaya kita main WSJTX nya itu pas ya oke ini saya lihat dulu ini sudah benar ya apakah jaringannya ini kayaknya jaringannya ya jaringannya belum connect benar ya oke kita connect kan dulu disini saya akan masuk dulu ke browser biasa kalau ini kita di rumah langsung connect ya disini perlu penyesuaian karena saya disini menggunakan mikrotip sehingga tidak semudah di rumah harus kita coba dulu dengan browser untuk input untuk input meskipun disini sudah ada tulisan connect tapi ini tidak ada internetnya jadi kita perlu masuk ke browser dulu nanti mikrotiknya akan minta untuk input username dan password ya kita masuk dulu apakah dia minta oke kita akan ketik dulu yang mudah-mudah saja alamat website kita coba masuk ke detik dot com nah seperti itu teman-teman ya jadi diminta password kita isi saja jadi kalau sudah diminta seperti itu berarti bisa nanti kita masuk ya oke kita masukkan password nya oke kalau sudah kita connect ini nanti otomatis jamnya akan berubah ya yang tadinya itu jam 4 lewat berapa itu ya nah itu nanti akan berubah otomatis jadi untuk di ambian ini kalau kita main base jtx itu jangan khawatir tidak perlu install nettime dia akan berubah sendiri ini jadi kita klik lagi supaya dia berubah teman-teman ya sebentar nah kita kok gak mau ya sebentar teman-teman ini kenapa gak mau ya harusnya mau karena kita akan merubah akan merubah untuk jamnya saya klik sekali lagi oke gak mau disini propertisnya gak kebuka oh ternyata disini masih oke kita coba pancing ke binari kemudian kita pancing lagi ke digital oke oh sorry ini kita formatnya jangan seperti ini format kita rubah aja jam saja ya untuk tanggalnya gak usah supaya lebih ringkes kita coba aja nah ini waktu oke tapi masih belum pas kita rubah lagi disini ini kita kosongin dulu aja kita mau lihat perubahannya kalau kosong nah 21 kan oke kita coba lagi ini plus 7 plus 7 mana plus 7 plus 7 nah plus 7 dia masih belum pas ya masih jam 4 ini salah ini teman oke saya cari dulu ya oke teman-teman setelah kita berkali-kali masuk ke jaringan dia mulai berubah ya 10 18 sudah pas nah sekarang kalau sudah pas kita coba lihat untuk WSJTX nya untuk FT8 nya itu nanti pasti akan lebih mudah kalau kita masuk ya pasti akan lebih mudah kemudian decode nya jauh lebih gampang lagi meskipun tadi itu belum pas saja sudah bagus apalagi kalau pas seperti ini kita akan lihat seperti apa kita tunggu kita matikan lagi oke sudah benar ya ini kalau tadi kan 2 1 ini sudah 0, ini sudah benar jadi sudah oke kita coba TX saja tidak apa-apa disini kita lihat apakah bisa berkomunikasi kalau setelah kita benerin untuk selisih jamnya ini kita CQ sekarang SWR masih tetap bagus oke SWR bagus oke jadi kita sampai ke Jepang sudah Juliet Hotel 5 Tengo Whiskey Kibek kita terima minus 11 dia terima minus 18 ini kita masih secure nanti kita lihat antena di luar kita lihat dulu kita secure masih ada station lain apa enggak yang bisa kita dengarkan oke teman-teman jadi Juliet Hotel 5 Tengo Whiskey Kibek tadi itu tidak ada code kita tidak de code kita waktu kita kasih laporan 73 tidak de code sekarang dia manggil lagi ya tidak apa-apa kita jawab lagi mungkin memang harus dua kali karena yang pertama tadi dia tidak de code karena tersebut kita juga kecil pancarannya nanti kita lihat saja yang kedua ini apakah berhasil atau enggak juliet hotel 5 Tengo Whiskey Kibek dari Jepang yang kita jawab ya kita jawab tadi kita jawabnya di minus 11 sekarang kita jawab di minus 0 9 berarti dia tambah kuat mungkin dia udah ngarahkan kesini kalau dia pakai pengarah atau kalau pakai power dia tambahin power kita tetap pakai 2 setengah watt saja dengan antena vertikal ketinggian 2 meter ya susah mungkin dijawab juga adal diversiasinya bagus ya 0,1 ya akhirnya berhasil teman-teman juliet hotel 5 Tengo Whiskey Kibek ngasih raporan 21 tadinya minus 18 sekarang minus 21 oke gak apa-apa jadi ini KSO nya udah komplit oke first KSO dengan antena darurat ke Jepang dengan 2 kita coba lagi siang hari propagasi belum terlalu bagus tapi ya kita coba aja dengan vertikal 2 meter dari tanah masih jalan ya kita masih jalan untuk FT8 nya dari tadi gak berhenti berhenti nah ini saya mau cek suhunya lagi saya cek suhu dari prosesornya yang kita gunakan ini ada peningkatan suhunya apa gak kita lihat ya gak ada cuman 41 40 ya oke banget oke kita lihat antena di luar yang kita pakai sekarang antena darurat ini antena 40 ya kabelnya kita lepas kita pasang ke posisi antena darurat nah ini dia antena darurat kita jadi itu konektor i konektor i langsung saya masukkan kawat kawat tembaga itu sekitar 2,5 meter kemudian gak ada kabel kita cari kuek kuek bekas kita sambung kesana karena kurang panjang kabel kuek saya ada sisa aluminium saya jepit aja ujungnya pakai aluminium kesana kemudian karena kurang lagi panjang saya cari kabel kabel kuek bekas tv saya jepit di ujung nya supaya bisa masuk di frekuensi 10 meter band jadi kurang lebih sama ini di bawah juga 2,5 hampir 2,5 kira-kira seperti itu nah ini ketinggiannya 2,5 meter dari bawah tanah 2,5 meter dan ya itu groundnya itu hanya saya tempelkan hanya saya tempelkan di 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 luarnya konektor itu jadi di luar konektor saya tempelkan kemudian ini kan karena konektor itu kan lubang ya jadi tinggal saya kupas kawatnya itu saya masukkan ke tengah kemudian saya isolasi biar gak gerak-gerak ya ini darurat bener ya darurat sekali ini juga yang penting ditarik ke atas gak lurus banget oke teman-teman itu dia komunikasi kita di 10 meter ya kali ini kita coba untuk merakit mini PC-nya untuk dipakai komunikasi FT8 di 10 meter dengan antena darurat juga di 10 meter band antenanya darurat bener-bener darurat jadi anda sudah lihat tadi konstruksinya antenanya jadi seperti itu jadi yang penting bisa kita pakai untuk mancar dan kita ukur SWR-nya bagus bisa nyender kita pakai mancar dan alhamdulillah tadi ada satu station yang bisa jawab kita meskipun ini propagasinya gak terlalu terbuka bagus ya karena kita pakai vertikal kalau kita pakai daipul mungkin lebih bagus ya hasilnya tapi gak apa-apa yang penting bisa kita pakai untuk coba komunikasi dengan antena darurat oke sekian saja dari saya semoga ini bermanfaat jadi bagi anda semua apabila ingin komunikasi tidak ada bahan anda coba saja anda coba bikin anda sesuaikan dengan ukurannya kalau ada SWR anda ukur pakai SWR seadanya apapun itu bisa kita pasang yang penting masuk pada frekuensinya kita bisa coba pakai untuk komunikasi oke sekian saya dari saya yang ke Charlie itu yang ke India Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menteri bye bye selamat menikmati